Selamat pagi, semangat pagi dan salam perubahan Yang berhormat, Bapak Ibu Dewan Juri Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Pendamping Beserta lomba yang saya sayangi dan yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang ma'esa Atas lima anikmat dan karunianya Sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di ruangan ini Tanpa halaman suatu apapun dalam rangka lomba orasi kesehatan Hadirin yang kami hormati Sebelum saya menyampaikan orasi Berkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri Saya, Askano Fatimah Sunni Fiatto Dari SD Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu Akan menyampaikan orasi saya bertema Hapai Zetan Gepek Sampah Teknologi Seperti yang kita ketahui Bahwa teknologi telah mengubah peradaban manusia Ia tak ubahnya benda yang berharga Demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia Perkembangan teknologi yang begitu besar Nyatanya telah banyak membutuhkan mata hati setiap manusia Rupanya masyarakat kita ini tidak menyadari bahwa dirinya telah dirasuki oleh teknologi Salah satunya adalah dahsyatnya pengaruh setan gepek Hadirin yang berbahagia Taukah Anda apa yang disebut dengan setan gepek? Setan gepek adalah benda yang biasa digunakan manusia untuk berkomunikasi Atau kita sebut handphone Mengapa dinamakan demikian? Karena bentuknya yang tipis dan ramping Selain itu juga mampu membuat penggunanya tergoda untuk berlaku jahat Akan tetapi anehnya setiap manusia membutuhkannya Bahkan berlomba-lomba untuk memilikinya Oleh sebab itu sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan Hendaknya bisa mengendalikan penggunaan teknologi berupa setan gepek tersebut Agar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang malah ada Hadirin yang kami hormati Oleh sebab itu sudah semestinya kita menjadi manusia yang cerdas Cerdas menggunakan fasilitas teknologi yang berserakan Cerdas memanfaatkan sampah teknologi yang berhapuran Tidak lain ia adalah virus bagi kesehatan tubuh kita Taukah Anda? Hampir seragirnya telah menyebarkan virus-virus yang berakibat buruk bagi kesehatan Pertama, sejadinya efek radiasi Mata kita adalah organ sensitif yang juga sangat rentan terhadap efek Dari gelombang radio frekuensi tinggi yang dipancarkan telepon seles Tidak hanya radiasi, pancaran sinar biroviolet dari layar ponsel juga memiliki potensi tinggi untuk resiko degenerasi makulat Yaitu yang merupakan penyebab utamanya kebutaan Ada baiknya Anda lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan handphone Kedua, menyebabkan gangguan pendengaran Radiasi elektromagnetik handphone dapat merusak jaringan halus yang terdapat di telinga bagian dalam Sebuah studi baru yang dipublis Indian Journal of Autolaritology dan Head & Lecture Gary 2014 Menjelaskan bahwa penggunaan telepon selesai membuat kecenderungan seseorang kehilangan pendengaran Apabila Anda merasakan gejala seperti telinga panas, telinga tersumpat, dan telinga berdenging Karena penggunaan ponsel, maka Anda perlu mencurigai ini sebagai tanda-tanda awal kelainan pendengaran Selain kedua hal tersebut, bahaya lainnya adalah mengganggu pergembangan anak Rauan terhadap tindak kejahatan juga salat berkontensi, menengaruhi sikap dan perilaku siswa Menciptakan nikma bergaulan yang tidak sehat Serta membentuk sifat hedonisme pada anak Apabila hal demikian terus-menerus dibiarkan dan tidak diatasi dengan baik Apa yang akan terjadi pada generasi kita Semuanya akan membutuhkan termasuk di lalunya pendidikan Bukankah ini yang tidak kita inginkan? Sebagai generasi penerus bangsa yang berdikari berdiri di atas agi sendiri Oleh sebab itu, sudah semestinya kita bergerak ke arah yang membangun, bukan sebaliknya Hadirin yang berbahagia Mari kita berusaha mengendalikan adanya penggunaan teknologi yang begitu cepat Juga menghindari pengarusan dan gepek yang dapat mematikan hidupan sekitar Baik jasmani maupun rohani Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam betul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa